Hari lahir yang akan dihantam rejeki super besar dalam waktu dekat ini Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas hari lahir yang akan dihantam rejeki super besar di dalam waktu dekat ini Terutama di bulan Mei 2024 Nah apakah tanggal lahir teman-teman atau hari lahir teman-teman bakal termasuk? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk mempersingkat durasi Dalam saja hari lahir yang pertama adalah untuk teman-teman yang lahir di hari Senin Teman-teman yang lahir di hari Senin memang pada situasi di bulan Mei 2024 ini Kamu pun juga akan bertemu dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang cukup baik Yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu Memang terkadang juga ada beberapa masalah ini Ada masalah itu dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Tetapi memang bagi teman-teman yang lahir di hari Senin Kamu pun juga berada dalam situasi yang cukup positif Artinya pada situasi yang kamu rasakan Tentu ini juga merupakan hal yang luar biasa Bagi teman-teman yang memiliki hari kelahiran Senin Karena bagi teman-teman yang lahir di hari Senin Kesuksesan demi kesuksesan itu bakal kamu dapatkan di bulan Mei 2024 Dan kamu pun juga tidak usah terlalu takut Tidak usah terlalu ragu-ragu dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan Karena memang walaupun ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Problematika yang ada Tapi semuanya bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Jadi bagi kamu yang lahir di hari Senin Tentu ini juga merupakan hal yang sangat luar biasa Di dalam diri kamu Dan kedua Yang kedua adalah untuk teman-teman yang lahir di hari Selasa Memang bagi teman-teman yang lahir di hari Selasa Khususnya Selasa Kliwon dan Selasa Wagi Tentu kamu pun juga merasakan beberapa likaliku yang muncul Ada beberapa likaliku yang terjadi Tapi di sini kamu pun juga harus selalu bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh Terkadang juga ada masalah ini, ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi ya apapun yang kamu rasakan Apapun yang kamu terima Terkait dengan situasi yang kamu rasakan saat ini Itu juga merupakan energi yang harus bisa untuk lebih disyukuri Karena bagi teman-teman yang lahir di hari Selasa Kamu akan mampu untuk melewati Berbagai macam likaliku yang ada Di dalam posisi diri kamu Jadi ketika kamu bisa untuk melewati Berbagai macam likaliku yang ada Tentunya juga merupakan hal yang positif Yang akan terus terjadi Di dalam posisi kamu secara Keseluruhan Dan kemudian hari lahir yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang lahir di hari Rabu Nah seperti apa bagi teman-teman yang lahir di hari Rabu Posisinya adalah di bulan Mei 2024 ini Bagi teman-teman yang lahir di hari Rabu Memang kamu betul-betul merasakan Adanya keberlimpahan yang luar biasa Adanya rezeki-rezeki yang terus mengalir dengan cukup baik Di dalam posisi diri kamu Jadi ya apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Tentu ini juga akan menghadirkan Situasi yang positif Yang akan terus terjadi Bagi teman-teman yang lahir di hari Rabu Karena bagi teman-teman yang lahir di hari Rabu Sepertinya kau pun juga akan bertemu dengan hal-hal yang positif Kamu juga akan bertemu dengan hal-hal yang baik yang ada Di dalam posisi diri kamu Sehingga dalam situasi keresikian Di bulan Mei 2024 ini Bagi teman-teman yang lahir Di hari Rabu Kamu juga akan terus merasakan Adanya hal-hal yang baik dan juga terus merasakan Adanya hal-hal positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi kamu pun juga gak usah terlalu merasa bimbang Gak usah terlalu merasa ragu-ragu Dengan beberapa situasi yang terjadi Karena semuanya dalam kondisi yang baik Dan semuanya berada Dalam kondisi yang cukup positif Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Sesuai dengan apa yang kamu harapkan Dan bahkan juga ada beberapa pengeluaran pun Teman-teman yang memiliki kelahiran hari Rabu Kamu masih mampu untuk menjaga Stabilitas yang ada di dalam posisi Finansial kamu Sehingga ini juga merupakan hal baik Dan juga merupakan hal positif Yang harusnya bisa untuk lebih disyukuri Secara keseluruhan Jadi kamu juga gak boleh terlalu merasa cemas Dan juga tidak boleh terlalu merasa khawatir Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Pada posisi saat ini Dan kemudian hari lahir yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang lahir di hari Kamis Bagi teman-teman yang lahir di hari Kamis Memang kamu pun juga merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Problematika yang terjadi Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Problematika yang kamu rasakan Masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa Kamu pun juga wajib untuk Selalu mensyukuri Walaupun memang juga ada beberapa Problematika yang terjadi Tapi semua hal yang ada Itu bisa kamu tuntaskan dengan Sebaik mungkin Jadi saya rasa ini juga merupakan Energi-energi yang harus Betul-betul bisa untuk disyukuri Secara maksimal Untuk teman-teman yang lahir Di hari Kamis Tapi bagi teman-teman yang lahir Di hari Kamis Memang terkadang Kamu pun juga harus bisa Untuk lebih waspada Harus betul-betul bisa Untuk lebih berhati-hati Dengan kekeliruan Dan juga dengan kesalahan-kesalahan Yang terjadi Jangan sampai Terulang kembali Kesalahan-kesalahan yang ada Di dalam posisi kamu Secara Keseluruhan Karena ketika masih terlalu sering Ada kesalahan-kesalahan yang muncul Terlalu sering Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi Tentu ini juga akan menimbulkan Beberapa keadaan-keadaan Yang tidak begitu baik Pada posisi kamu ke depannya Sehingga kau pun juga harus bisa Untuk lebih menyikapi Dan juga menyadari Segala sesuatu yang ada Dengan sebaik mungkin Dan kemudian pada posisi yang berikutnya Adalah teman-teman yang lahir Di hari Jumat Bagi teman-teman yang lahir Di hari Jumat Kau pun juga harus bisa Untuk lebih bersyukur Dengan beberapa hal yang ada Di dalam posisi Diri kamu Memang terkadang juga ada Masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang lainnya Tapi kamu pun disini Juga harus bisa Untuk lebih menyadari Terkait dengan beberapa Situasi-situasi Yang kamu rasakan Tidak boleh terlalu gegabah Tidak boleh terlalu ceroboh Dengan beberapa Situasi-situasi Yang terjadi saat ini Karena ketika Kau masih terlalu ceroboh Tentu Ini pun juga akan Menimbulkan Beberapa perkara Dan juga akan Menimbulkan beberapa Permasalahan-permasalahan Yang tidak begitu baik Yang nantinya Justru malah akan Merugikan Bagi teman-teman Yang lahir di hari Jumat Jadi bagi teman-teman Yang lahir di hari Jumat Kau pun juga harus bisa Untuk lebih Paham Lebih mengerti Dengan beberapa Situasi-situasi yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi apapun Yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Kamu juga harus bisa Untuk lebih Bersyukur Dengan hal-hal Yang luar biasa Di dalam posisi Diri kamu saat ini Dan kemudian Hari lahir yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang lahir di hari Sabtu Bagi teman-teman Yang lahir di hari Sabtu Memang kau pun juga Merasakan Ada beberapa Rezeki-rezeki Yang silih berganti Dan itu adalah Sesuatu yang valid Adalah sesuatu Yang harus disyukuri Karena apa Bagi kamu yang lahir Di hari Sabtu Terus merasakan Adanya kebaikan-kebaikan Yang bagus Terus merasakan Adanya beberapa Kebaikan-kebaikan Yang luar biasa Sehingga apa Kau posisinya Harus wajib bersyukur Dengan segala sesuatu Rezeki yang silih berganti Tapi tetap hati-hati Bagi teman-teman Yang lahir di hari Sabtu Kau pun juga akan bertemu Dengan beberapa Indikasi pengeluaran-pengeluaran Yang tidak terduga Sehingga kau pun juga Harus bisa untuk lebih aware Terkait dengan hal tersebut Dan yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang lahir di hari Minggu Bagi teman-teman Yang lahir di hari Minggu Memang kau pun juga Akan merasakan Ada beberapa Tekanan-tekanan Yang muncul Tekanan inilah Tekanan itulah Dan juga beberapa Tekanan-tekanan Yang lainnya Tapi ya Saya rasa kau pun juga Harus selalu bisa untuk Bersyukur Kenapa? Karena posisinya adalah Walaupun teman-teman Yang lahir di hari Minggu Kau banyak tekanan Banyak masalah-masalah Yang terjadi Tapi setidaknya Semuanya bisa Kamu tuntaskan Dan juga Bisa untuk kamu Selesaikan dengan Sebaik mungkin Jadi ya Saya rasa ini juga Merupakan energi Yang harus disyukuri Bagi teman-teman Yang lahir di hari Minggu Banyak sekali masalah Tapi beruntung Kau bisa untuk Menyelesaikan Dan juga menuntaskan Masalah-masalah Yang ada dengan Sebaik mungkin Dan bagi teman-teman Yang lahir di hari Minggu Soal posisi keuangan Tidak perlu Ada keraguan Dan juga tidak perlu Ada masalah Yang harus dikhawatirkan Secara Berlebihan Jadi inilah Hari lahir Yang akan dihantam Rezeki super besar Pada waktu dekat ini Terutama di bulan Mei 2024 Sekian Terima kasih Saya Jawi Jaianti Leput Dini Pangastuti Jai Adik Dining Rahayus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh